Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di Kala Toyota Central Cokro Aminoto Tepatnya di Makassar Nah bagi Teman-teman Yang berasal dari Sulawesi Biasanya sering kesini guys The fashion Nah disini Ada berbagai pakaian yang dijual Dan disini adalah Pasar sentral yang sekarang guys Nah sekarang saya mau Review unit Innova Yang Model G Seperti ini dia unitnya Dia lampunya masih Bohlam biasa Kemudian sudah memiliki Lampu fog lamp Dan veleknya juga sudah dua warna Dengan ukuran ring 16 inch Eco Pia Nah kemudian teknologi Mesinnya dual VVTi Nah untuk interiornya Sebentar Kita akan review guys Selanjutnya Selanjutnya Dari tampak Samping Modelnya masih sama dengan model yang 2016 Cuma yang berbeda disini adalah peletnya guys Kemudian dari tampak belakang Kita bisa melihat anten sarfin Seperti sirip hiu Dan ini tipe Innova Innova 50 tahun Toyota Sudah dilengkapi dengan kamera Mundur Kamera belakang Kemudian ada Sensor belakang juga Untuk memudahkan kita Ketika parkir guys Ini lampu stop Dan ini tipe Kijang Innova G Seperti ini Tampak dari luarnya guys Kemudian Kita akan masuk ke Interior bagian setir Nah Nah ini tampak pintunya Pintunya ini Berbahan Seperti sofa Kemudian ini plastik Dari Fabrik Kemudian Ini pengaturan power window Nah ini untuk pengaturan spionnya guys Ketika kita putar dan Maju mundurkan Itu akan goyang di bagian sini guys Kemudian ada Satu unit twitter speaker disini Dan ini ada Cutholder tempat air minum Atau Kayaknya cukup untuk air minum Air minum ini guys Kemudian Untuk kuncinya belum start engine Kemudian ada tombol Oh tidak ada tombol disini guys Ini pembuka tangkinya Dan ini pembuka Baga Ruang mesinnya Kemudian Ini pengaturan kursi Masih Konvensional Belum elektrik Nah ini belum juga Dibungkus dengan jog Kemudian Belum terpasang Lantai Karpet dasar Kalau ini Karpet untuk di kantor Kalau ini Ini bukan hadiah guys Cuma untuk Supaya bersih Di showroom ini Kita pakai pelapis Kemudian ini hadiah untuk customer Karpet Lembar Lembaran Untuk di tombol Setirnya Ada fungsi Menambah dan mengurangi Volume audio Kemudian ini Menaik turunkan Mengganti Musiknya guys Kemudian ini mengangkat Telepon Mematikan telepon Dan ini pengaturan AC nya Ini untuk mengatur Ke Kursi penumpang Dan bagian wajah Ini di bagian kaki Dan Ini hanya bagian Wajah Pengemudi Dan penumpang Nah Akhirnya di Keluarkan Lewat sini guys Kemudian ini Speedometer nya Berbeda dengan Yang tipe V Tapi untuk Kelas Innova ini Untuk dipakai Mobil keluarga Ini sudah sangat Cukup Baik guys Dibandingkan Kita beli Avanza Yang tipe Adiknya Tipe adiknya Yang harga 260an Nah untuk Spion nya Dan ini Audionya Sudah Layar Nah kita Masuk ke Baris kedua Di baris kedua Ini Innova G Disini Belum ada Illumination nya Seperti Kabin Pesawat Dan Untuk Tipe yang Kelas Di atasnya Sudah ada Lampu Di bagian Sini Nah ini Dia kursi Ada Gantungan Ketika kita Habis dari Pasar Mungkin Bawa belanjaan Bisa digantung Disini Kemudian Untuk Tipe V Ada lampu Dan layarnya Disini Ada layarnya Disini Keluar Cara bukanya Ini Dari Depan Dan ini Dia kursi Baris Kedua Dan Untuk Baris Ketiga Disini Sudah Ada AC Juga Guys Nah ini Embusan AC Dari Depan Dan Dan Bisa Dijantung Kursinya Untuk Kursi Sebelah Kanan Itu Bisa Dikas Begini Guys Dibuka Untuk Harganya Di Bulan Juli Ini Masih Mendapatkan PPNBN 50% Kita Cek Dulu Harganya Tampak Dari Duk Samping Untuk Harga Yang tipe G ini 332 Juta Belum Termasuk Diskon Dengan DP Rendah Minimal 80 Juta Guys Untuk info Selanjutnya Bisa Menghubungi Saya Di Kala Toyota Tepatnya Di Sentral Guys Untuk DP Dan Angsurannya Bisa Bertanya Langsung Di Nomor Saya Atau Datang Langsung Ke Kantor Guys Ini Dia Kantor Saya Cukro Aminoto Bundaran Pasar Sentral MTC Karebosit Oke Sekian Dulu Info Inopage Hari Ini Semoga Saja Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Share Ke Teman Teman Yang Butuh Mobil Nanti Kita Kasih Harga Penawaran Spesial Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima